Ada yang bilang, waduh, gitu ya. Nah, sebetulnya ini, kenapa kan? Sudah nggak kegedot gitu, suara orang kegedot gitu. Hah? Suara apa? Orang kegedot. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. 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 kita akan sekilas, intinya... pernah... intinya gini, untuk awal-awal, jangan di respon dulu disini memang banyak banget Sobodor, jujur ini banyak banget disini banyak banget sosok-sosok yang aneh-aneh karena disini, saya tertarik untuk mengunjungi tempat ini karena memang ceritanya yang sungguh luar biasa yaitu tentang tumbal proyek dan itu, apa ya, first time aku mendalami dalam arti datang ke sebuah wilayah yang ada kasus seperti ini Sobodor ya nah sebelumnya Nisker, ini kan kakak kan ngajak kamu di jauh-jauh datang dari Tegal sampai ke sini kalau menurut kamu pribadi, kamu pernah dengar tumbal proyek itu apa? sering pernah? pernah tumbal proyek apa yang pernah kamu tahu? aku pernah diceritain sama... kalau ini bukan tumbal proyek sih, tapi tetap sama aja tumbal gitu berarti maksudnya apa? karena aku punya temen ya pembangunan ya itu enggak, kayak ini kapal tapi memang dia menyediain kayak karyawan atau nelayan yang memang buat ditumbalin ke laut oh itu berarti kayak tumbal untuk kekayaan berarti bukan tumbal proyek? bukan nah di video kali ini ya ini di sini Sobodor ya di bendungan ini di waduk ini di danau ini ya itu ada hewan di tengah kamera biarkan aja ya jadi pernah ada tragedi tumbal proyek pada tahun 2000 berapa ya? 2005 ke bawah itu Allah nggak salah 2003 atau 2002 gitu ya pada masa itu dan kebetulan arasumber itu yang cerita sama aku ini yang nggak boleh disebut namanya dia bekerja di sini dia bekerja di sini sekitar ya kan sudah hampir 20 tahun bilangnya dia waktu bekerja di sini waktu dia umur 23 tahun sekarang dia umurnya 4,3,4,4 kamu tadi lihat ya orangnya udah tua juga memang jujur banyak banget hal-hal yang disetakkan sama beliau walaupun nggak terlalu lebih detail intinya pernah ada tragedi tumbal proyek dan kayak menurut aku tuh mengenaskan banget tau nggak? yang aku dapat poin mengenaskan ini adalah ketika beliau melihat secara tidak sengaja ketika bendungan ini terjadi itu dia tuh ngelihat kayak orang-orang orang-orang yang proyek gitu ya orang-orang itu kakinya itu diikat pakai kayak apa sih tambang kayak dikasih bandulan gitu loh terus disebutin dan mereka pada tenggelam di danau di waduk versi ini katanya di dorong-dorong kan otomatis kalau kakinya di bandul nggak bisa naik dong karena kan waduk ini kan dalam sobat doror ya sekitar katanya itu kurang lebih 5 meter 4 meter itu dalam banget dedikasinya gini dan dia dia ngelihat itu kayak orang berjejer-jejer loh tapi lehernya lehernya leher kakinya itu kayak diikat paham nggak? tapi dia mau pakai-pakai proyek kayak gitu gitu loh itu katanya beliau makanya beliau itu tidak boleh menyebutkan tempatnya menyebutkan namanya gitu loh takutnya kalau ini terbongkar nah namanya manusia ya menggalakkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan atau apapun itu ya tapi sih aku sih berani jamin ini proyek ini pasti kan otomatis dia bersekutu dengan iblis biar cepat terjadinya loh apa nggak maksudnya? dan masih aku nggak tahu maksudnya kan kalau misalkan kayak proyek gitu kan dia pakai tukangnya bukan tukang lokal jadi tukangnya emang diambil dari misal kayak contoh dari Tegal kemana kayak gitu lokal soalnya biar emang kalau udah nggak udah meninggal ya udah kayak udah mau dicari kemana kita nggak tahu bener-bener udah diatur makanya aku juga kadang-kadang bingung kok banyak banget kayak orang yang meninggal karena apa proyek kerja dan lain sebagainya itu keluarganya bener-bener nggak tahu biasanya dari luar-luar bukan di daerah sini ya pasti kayak gitu mungkin diambil dari Jawa Tengah atau Jawa Timur luar pulau mungkin pasti kayak gitu karena banyak banget keluarga yang emang kadang-kadang itu nyari anggota keluarganya yang udah hilang kabar selama 3-4 tahun karena mereka kan masih hidup mereka cuman mereka nggak ngabarin keluarganya cuman ya itu kalau misalkan kejadiannya kayak gini kan emang ngenes banget ya kak apalagi kalau orang jauh mau cari uang terus di aduh ya aku nggak tahu sih berjanjian di awalnya apa mungkin aja berjanjian ya ini setawa kok ya aku pernah tak berpocoran tapi bukan proyek ini ada lagi jadi sebenarnya dia tuh tahu bakal mau dijari tumbal kok bisa tapi dia tetap ikut ketika dia mau dirinya dia jadi tumbal nanti uang ada uang asuransi itu nanti buat kekayaannya tuh buat yang ditinggalkan buat keluarganya oh berarti kayak uang tunjangan ya kayak asuransi lah nanti kan cair buat kasih ke itunya tapi kamu tuh kamu milih mana daripada kamu terpaksa gini gini kamu kejadiannya dapat gaji dan nanti kalau udah selesai kamu ya gitu lah pokoknya lah ya emang karena gini dimana tumbal tumbal itu mempunyai versi ceritanya masing-masing gitu loh dan kalau disini itu yang ngenes banget sobat rora sampai katanya itu ya itu jadi sudah ada kalau kata beliau narusumber saya ya kita sebut inisialnya mister ye ya gak apa-apa yang ngomong aja gak apa-apa ya mister ye ya mister ye nah dia tuh bilang sudah lebih dari puluhan lah tumbal-tumbal yang ada disini sebetulnya jadi maka dari itu saya mencoba untuk nge-camp disini bareng sama si sekar ya sekar nanti akan camp di mobil saya akan camp disini untuk merasakan energinya yang cukup negatif pastinya disini sebetulnya karena tidak ada ada satupun orang yang berani mengejakkan kaki sampai di sini disini ini kalau katanya kalau airnya lagi lagi apa lagi naik ini adalah lautannya ini ini tuh jadi air tapi ketika ini kan musim kemarau jadi ini tuh kering batu semua gitu sobat rora ya oke kalau ini jadi air ya dalam banget makanya kan ngeri juga gitu loh aku tuh pengen ngejak kamu kesini jauh jauh adalah kamu kan punya six sense atau ini indera ke enam atau orang yang bisa melihat hal-hal yang berbual dengan goib itu bukan itu itu apa itu itu biasa ya orang biasa trauma kenapa trauma trauma iya tawon itu bukan tawon iya tapi takut iya pokoknya itulah maksudnya aku gunanya kakak ngejak kamu kesini adalah kamu bisa merasakan kan disini tadi aja kamu awal-awal udah bilang tuh ada suara atau apa gitu kan ya udahlah intinya aku gunanya ngejak kesini semoga kamu bisa melihat atau merasakan lebih detail disini tuh ada apa aja gitu loh bisa bantu akulah untuk menyelesaikan misi aku untuk melihat apa yang ada disini gitu paham gak karena memang disini tuh ngeri banget sobat doror ini ngeri banget bener-bener ngeri banget ya semoga sih tidak terjadi hal yang tidak diinginkan suatu hal-hal yang lain lah oke kita akan lanjutkan aktivitas kita sobat doror ya ikuti terus jangan skip skip let's go alright kalau mau ketawa ketawa aja orang ketawa nggak biasa cara masak ini kok bisa masak yang orang meja kayak gini iya namanya beli lagi nanti mesinnya semoga ada rezeki rezeki ada nanti aku yang beli amin amin kok kan bukan manis yang pelit ya enggak udah aku yang mau tolongin kenapa jadi aku lagi mau ngilang-ngilang merinding aku aku tadi denger suara terus sebesar tuh soalnya aku masih berusaha untuk senang padahal sedih tadi suaranya tuh kayak hee hee iya nggak sih padahal tuh dibilang hewan tuh bukan hewan hewan suara kayak orang teriak suara kayak orang nafas tapi nafasnya sesek gitu loh sobat doror ini kagak berusaha tenang ya sebenarnya ya gimana ya kalau misalkan itu ceritanya berada nyata puluhan orang mati di meninggal disini loh tau nggak maksudnya ma'am kamu ngapain ini berbawang eh bawang merah kamu kan pake cemata lucu iya kan tapi kan ini bisa lembusin fokus aku sudah bergerak ngeri bangetnya lagi belah isis tamas dong ini petengnya dipotongin nggak peteng nggak dipotong oh emang gitu sejarah mana oh ini nggak dibukain dulu kamu masih icu-icu kan kamu suka peteng nggak apanya kamu suka peteng nggak nggak suka ya nggak usah kasih tapi ini nggak dikupasin gitu nggak usah kalau nggak suka nggak usah dikasih peteng itu kan bisa dipinggirin tapi nanti buku kentutnya nggak enak kan kamu makan keteng peteng peteng oh peteng peteng maksudnya udah ini kasih aja lebih sedikit itu banyak sih aku mau kepotongin dong nggak usah jadi aku nggak berguna disini kamu ada yang ngeliatin saya ada yang mati aku berlihat banget semoga kamu barangkala ada apa yang menyerang atau menampakkan jadi aku tahu tapi sekarang gimana? iya masih sama mereka melihat kesini sudah satu titik fokus disini ya? iya satu lagi diberikan kamera hahaha sudah melihat kamera bukan? kamu dat menyatakan sepertiσα Terima kasih. 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 Ini jujur, saya akan ajak Sobatur untuk mengeksplor atau mencoba melihat di area waduknya, Sobatur ya. Aku tuh nggak tahu ini dibilang waduk dan bendungan ya. Karena warga dibilang bendungan. Ada yang dibilang waduk gitu ya. Nah Sobatur ini. Terima kasih. Kenapa kan? Sudah nggak kejedot gitu. Suara orang kejedot gitu. Hah? Suara apa? Suara orang kejedot. Suara? Oke. Ini kalau Sobatur melihat ya. Ini aku akan bantu Sobatur untuk melihat dulu, mereview dulu. Jadi Sobatur juga nggak penasaran. Yang di rumah enak ya. Nonton aja Sobatur ya. Nah jadi kalau kita lihat Sobatur di sekeliling ini memang ditumbuhi seperti ilalang-ilalang atau tubuhan-tubuhan liar. Dan di bawah sini juga ada kayak lumpur ya. Lumpur kering. Yang menandakan ini ada air ya. Waktu lagi airnya pasang Sobatur ya. Kalau airnya surut ya jadi seperti ini ya. Tapi secara energi, secara penglihatan saya, secara apa yang saya rasakan, di area sini memang sungguh-sungguh pekat. Dan saya merasakan pusing. Entah kenapa. Saya merasakan pusing Sobatur. Saya merasakan pusing, nggak tahu. Ya mungkin aja ini pusing karena efek dari luar kota juga bisa. Tapi saya merasakan pusing yang ini berbeda Sobatur. Pusing yang ini kayak pusing, kalian tahu itu nggak sih, kayak vertigo. Nah kalau kalian tahu vertigo, itu pusingnya kayak gitu Sobatur ya. Nah ini aku akan coba naik ke sini Sobatur biar Sobatur lihat tuh. Apa itu ada apa di sebelah sana gitu Sobatur ya. Jadi ya kalian bisa tahu lah ya. Efek dari bendungan ini dulunya pernah ada tumbal-tumbalnya gitu ya. Jadi itu mengairi sawah Sobatur. Ini tuh mengairi sawah gitu kan ya. Dan untuk masih membantu sampai detik ini. Cuma ini udah jarang ada orang sini Sobatur. Kok nggak tahu ya. Aku tuh ngerasa kalau ada yang pengen cerita. Tapi aku takut aja gitu loh. Maksudnya ada sosok yang mau berkomunikasi sama kamu. Iya nah ini dia tuh marah. Tapi lebih kesedih gitu loh Kak. Marah tapi lebih kesedih. Jadi kayak energinya tuh dia marah. Tapi dia lebih kesedih. Sedihnya tuh yang lebih apa ya. Lebih mendominasi lah. Ngeri sih. Ngeri ngeri ngeri. Aku aja ngeliat-ngeliat ini aja. Ngeliat air-airnya aja ini aja kayak udah ngeri kan. Maksudnya ya sampai ngebayangin kayak. Maksudnya orang dijadikan tumbal. Diikat kakinya. Dikasih bandulan. Biar dia nggak bisa ke atas lagi. Terus ditenggelamin di bawah sini Sobatur ya. Jadi ini luasnya cuma segini doang Sobatur. Iya muter ini doang nih. Cuma muter ini doang nih. Cuma muter ini doang udah segini doang Sobatur. Ada lagi nih. Terus ditemu sampai sana Sobatur. Sampai sana tuh muter sana. Tapi nggak terlalu besar juga sebenarnya. Cuma ya ini ngeri gitu loh Sobatur. Pemuatan ini tuh ngeri. Dulunya tuh sempet ada kayak bangunan apa gitu kan ya. Di atas cuma udah ancur-ancur juga. Karena udah terbengkalai. Udah liar gitu Sobatur. Cuma kan aku nggak ngerti. Tidak ada perjanjian apa. Maksudnya aku perjanjiannya gimana. Tapi ngeri gitu loh disini. Banget. Ngeri nggak bisa bayangin ketika hal itu hari itu terjadi gitu loh. Dan dilalahnya atau mungkin pasnya kopas momennya narasumber ini ngeliat momentum itu gitu loh. Ketika dia ngeliat lagi ada orang mau ditumbalin disini. Dijepurin disini Sobatur. Dikin disini. Ini di depan kalian ini nih. Orang dijepurin disini Sobatur. Gila. Ngeri-ngeri. Dan sampai sekarang dia nggak mau diungkapkan identitasnya gimana gitu. Nah berarti kan otomatis. Ini mayak masih di disini Sobatur. Iya dong. Rek udah-udah hilang. Mungkin di bawah sini hanya tulang-tulangnya kali ya. Wah ngeri juga ya. Gimana Kar? Kar? Kamu pusing nggak Kar? Kamu ngerasa pusing nggak Kar? Di mana? Hah? Kenapa? Diim-diem. Diim-diem. Diim kenapa? Diim-diem. Diim. Diim. He? Diim. Aduh. Kamu lagi ngapain Kar? Jangan macam-macam dulu. Aduh. Yang Kakak mau. Kamu cuma ngerasain aja. Jangan nggak perlu. Kamu harus komunikasi. Kayak gitu-gitu Sobatur ya. Aduh. Bahaya lagi nanti. Bener-bener. Bener banget. Bener banget. Bener banget. Kenapa? Kenapa? Tadi aku sempet sekilas. Aku bilang. Maksudnya sama yang mau komunikasi sama aku. Aku nggak mau kalau dia masuk. Tapi aku minta tolong gambarin aja. Terus dikasih ke aku. Penggambaran? Iya. Kayak dikasih ilustrasi bahasanya. Iya. Dia kasih gambaran. Dia lagi kerja. Biasa kalau misalkan kayak orang proyek apa kayak gitu kan dia dapat makanan. Iya kan? Iya. Mereka bener-bener nggak tahu kalau mereka bakal kayak gitu nasibnya. Nanti nggak? Oke. Jadi. Pokoknya disitu aku juga nggak tahu gimana ya. Teknisnya mereka bisa sampai mau diikat itu aku nggak tahu. Tapi di gambaran itu mereka makan, minum, senang-senang. Terus tiba-tiba udah di dalam air. Dah sedang di dalam terus mereka nangis. Oke. Sobatur jadi gini. Ini mungkin kalau Sobatur udah nggak tahu. Orang yang memiliki ilmu kayak si Sekar ini yang bisa melihat orang-orang gitu ya. Perkomunikasi. Itu gambarnya itu bukan sedetail itu Sobatur ya. Bukan kayak di film-film gambarnya kayak ada alur ceritanya. Enggak. Yang digambarkan misalnya ya. Ketika kita lagi menjamkan mata seperti yang dilakukan oleh Sobatur ini. Yang dilihat kita adalah contohnya. Set. Set gitu ya. Kayak sekelas-kelas itu kayak. Ih ada orang. Duduk. Apa. Apa. Jadi kayak sepotong-sepotong sepotong. Maksudnya ya akhirnya kita rakum sendiri. Kita simpulkan sendiri gitu loh Sobatur ya. Ini biar Sobatur juga tahu ya. Kita sama-sama belajar Sobatur ya. Itu yang dilakukan sama Sekar. Bukan begitu Sekar. Ya. Kamu nanti juga sepotong-sepotong sepotong gitu kan. Maksudnya tuh dia tuh kayak ngelihatin posisi mereka lagi senang-senang ngumpul. Ada makanan. Dan makanan itu bukan makanan-makanan yang murah gitu Kak. Maksudnya bukan makanan-makanan yang kayak yang dimakan tukang pada umumnya. Atau apa namanya pekerja pada umumnya. stagni. Kayak minta. Tolong kayak ngereng-nggereng gitu ya. Iya gak sih. tapi yang ada disini yang ada disini dia gak ada persetujuan gak tau bakal nasibnya kayak gitu ya mungkin aja ya cuma yang persetujuan juga ada sebenernya kan, cuma kita gak tau juga sih itu kan ya, hanya itu ya barangkali jenjen disini pinter dia mengeluaskan yang aneh-aneh akhirnya kita jadi mengimajinasikan yang aneh-aneh juga kan aku juga gak ngerti ya tapi ya intinya kita bisa nyimpulkan disini mereka meninggal ditumbalkan dan dia tidak tau itu ya intinya bakal ditumbalkan bahasanya itu ditipu bosnya ditipu bosnya oke lah, yuk kita kembali lagi oke, ini saatnya untuk kita menaruh kamera kedua jadi saya hanya membuat kamera pertama saya taruh untuk menghadap ke arah tenda saya kamera kedua saya taruh di dalam mobil sekar dan kamera ketiga saya taruh di luar mobil sekar dan itu ya sebetulnya karena aku ngerasa seperti memang ketika tadi aku ada di dalam mobil itu apa ya, kayak mereka mengelilingi saya sebetulnya sebetulnya oke sebetulnya jadi saya akan taruh kamera ketiga saya disini dan saya ini fokus ke arah depan sebetulnya karena aku ngerasa bahwa dari tadi tuh kayak ada suara-suara sebetulnya di area-area sini sebetulnya kayak ngeliling kita gitu loh makanya aku tuh ngerasa udah gak nyaman juga sebenarnya dan di depan itu tadi area yang dimana saya sama sekar tuh ngerasa energi ada kayak itu ya sebelah situ sebetulnya oke semoga aja bisa menangkap penampakan atau suatu hal yang kalian inginkan ya pasti ya karena jujur aku disini udah ngeri banget sebetulnya oke saya akan tinggal dulu masuk ke dalam tenda dan sekar dalam mobil, let's go oke sebetulnya kak Ivan sekarang ada di luar nah aku sekarang di dalam pengen istirahat cuman sebenarnya tuh jujur aku tadi aja gak aku sampein kalau tadi tuh aku ngeliat penglihatan tentang kayak sosok orang yang coba mau komunikasi sama aku aku tuh disini ngeliat kayak banyak darah bahkan darahnya tuh emang dimana-mana gitu di tempat yang kita injek pun itu ada darah cuma tadi aku gak ngomong sama kak Ivan dan aku gak tau berapa jumlah korban yang udah ya pokoknya aku gak tau berapa jumlah korban yang udah tumbang disini sih sih ini 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 aku bayang-bayang terus sumpah saudara gimana ya aku bayang-bayang terus sumpah jadi ini aku ngerasa sumpah aku bener-bener gak bisa tidur aku bener-bener gak bisa tidur, aku tuh ngerasa seperti dikelilingi sumpah saudara disini dan aku takut sekarang itu kesurupan karena sekarang itu adalah tipe-tipe indigo yang welcome ke semua sosok sobat teror dan jujur aku takut banget, aku makanya coba cek dulu sobat teror ya sumpah gak bisa tidur sobat teror kenapa kak? kenapa? aku gak bisa tidur kar? sama denger suara-suara terus aku disini juga sama jadi aku dengerin ke ada yang jalan, ke ada yang jalan sumpah denger suara terus sumpah aku ngintip kan aku gak ada, makanya aku bilang tadi apakah Ivan masih tidur? aku bayang terus tau sumpah asli udah di depan lebih itu, mau tukeran aja hah? bercanda bercanda enggak tapi di depan bener-bener rasa gak enak banget kayak muntah terus udah dari sumpah terus gimana disini aja janganlah kan kita juga gak boleh sampe pagi kan itu masih ngerekam coba kamu liat itu masih ngerekam apa enggak? coba kamu liat masih ngerekam apa enggak itu? masih ngerekam? masih gila gak apa-apa, gak apa-apa maksudnya gini loh ini kan aku ngerasa bahwa gak enak banget disini bawahnya maksudnya kamu jangan sampe kamu kayak mau komunikasi atau apa ya takutnya kamu kesurupan aku tuh takut banget kenapa aku udah kesini karena takut kamu kesurupan gitu loh kamu gak maksudnya bahaya kalo kamu kesurupan loh udah deh aku tetep jaga di luar aja sih gak muntah gak muntah gak muntah gak muntah masak Ivan gak denger apa suara aku tadi juga denger banget cuma di kuping aku aja oke 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 jadi apa yang terjadi disini apa yang saya rasakan benar-benar sugesti saya juga plus memang disini benar-benar sosoknya iseng iseng dan benar-benar pengen mereka tuh pengen di notice dan mereka tuh pengen sekali diketahui keberadaan mereka serta ya mungkin mereka tuh pengen diketahui sejarahnya gimana terkening gimana sebetulur karena saya merasa suara-suara mereka tuh banyak banget sebetulur disini dan tadi sekarang aja dia bilang dia gak bisa tidur juga sama seperti apa yang saya rasakan ya semoga aja ya kedepannya tidak ada sampai tragedi kayak gini lagi sebetulur ya saya tuh jangan pengen lah gunanya saya disini gunanya saya mengembangkan channel Stephanie Founder adalah untuk membokar-mongkar aib-aib orang yang kaya karena hal-hal aneh sebetulur ya cuma aku sih kurang tahu sih apa sih apa yang mereka mau dalam arti itu kayak mereka tuh tumbal prolek itu buat apa ya atau apa ya apa sih katanya sih ya itu untuk kedepannya biar rame aku gak tahu ini akan dijadikan wisata mungkin atau kedepannya akan dijadikan tempat apa tapi ya proyek bendungan ini bener-bener ngeri sebetulur ya oke lah saya akan coba langsung tidur saya coba untuk tenangin diri semoga aja saya bisa tidur sebetulur ya karena saya tuh gak boleh pulang pagi karena kalau pagi-pagi tuh katanya ada orang lewat dan dimarahin makanya saya kemungkinan coba akan meraham sebentar ya kira-kira subuh saya akan keluar dari sini sebetulur ya dari bendungan ini sebetulur ini sekarang jam 12 kayaknya ada lah jam 12 setengah 1 mungkin ya jadi gak bisa tidur sebetulur aduh suara-suara terus gila sebetulur saya mau ngeliat bentar sebetulur ya habis itu jam 4.30.30 setengah 5 lah ya mungkin nanti subuh-subuh kan ada azan kan biasanya kan saya akan langsung bergas untuk beres-beres oke terima kasih sebetulur yang udah nonton saya akan coba untuk tidur dan semoga kedepannya saya bisa cari teman-teman yang lebih gila lagi sebetulur ya dan ini aja udah gila banget sebetulur dan semoga arwah-arwah yang disini yang ditinggalkan eh yang ditinggalkan yang arwah-arwah disini semoga tenang ya jangan ganggu terus ya oke sebetulur ayo 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 ay